Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian cara pesan makan di Magdi melalui drive-thru mungkin ada ya dari kalian yang belum tahu kalau pesan Magdi itu bisa melalui drive-thru atau kita tidak usah turun dari motor atau mobil jadi kita bisa pesan makanan tanpa masuk ke dalam restoran Oke caranya sangat simpel dan sangat mudah ya jadi ikuti terus tutorial ini sampai akhir jangan di-skip agar nanti kalian tahu dan paham cara pesan makan di Magdi melalui drive-thru kasih benar-benar bаться b resources Sekarang kita udah sampai ya di MACD Cipitung Langsung aja kita masuk Selanjutnya kita masuk ke samping restoran Nah disini ada tulisannya drive tour ya di atas Kalian masuk ke samping kiri restoran Dan nanti kalian akan pesan makanan di depan aku ini Untuk menu yang akan kalian pesan Kalian juga bisa melihat di papan yang ada di depan itu Jadi kalian gak perlu bingung Kalau misalnya kalian gak tau menu apa aja yang ada di MACD Sorry silahkan pesananya Ini saya mau panas special 1 Panas special 1 Panas special 1 kita radinya yang preci atau ayamnya ya Iya gak apa-apa Minamnya jangan tembok tolong kotak Iya boleh Jadi udah cukup itu aja Sama train special 1 Train special 1 Di tembok kita ya kak Iya Tadi untuk pesannya panas specialnya 1 Jadinya dengan level 06 Tentang regulernya 1 ya Iya Ada lagi Sama Space Chicken Bed 1 Kenapa? Space Chicken Bed ada nanti Space Chicken Bednya 1 Ada lagi Oh ya Di cek lagi dimana ntar Ya udah bener Iya lagi ke depan ya Makasih Selanjutnya setelah kalian melakukan pemesanan Kalian maju Dan menuju ke loket berikutnya Yaitu loket pembayaran Nah disitu ada tulisannya Nomor 2 Bayar disini Kita bisa melakukan pembayaran secara tunai Atau menggunakan kartu debit Atau kartu kredit Oke disini gue menggunakan kartu debit ya Untuk melakukan pembayaran Biar lebih mudah Dan tentunya Menghindari penyebaran virus corona Karena kita menggunakan transaksi non tunai Selanjutnya setelah kita membayar Langsung aja kita maju ke depan Dan kita mengantri untuk mengambil pesanan Jadi itu tulisannya yang ketiga adalah Ambil disini Jadi yang pertama tadi Pesan disini Terus yang kedua Bayar disini Terus yang ketiga ini tulisannya Ambil disini ya Jadi kita mengelilingi Magdi ini Dari pesan Bayar dan mengambil makanan Dan akhirnya makanan gue udah jadi Dia ngasih struk Dan makanan yang udah kita pesan Oke sangat gampang sekali kan Cara pesan makan Di Magdi melalui Drive tool Oke mungkin cukup sekian Tutorial gue kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di tutorial gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih